Terima kasih ya, Riep. Ya, sama-sama. Ya udah sekarang lo siap-siap, biar gue pasang inkubator ini di kontrakan lo. Habis itu kita jemput gajah di puskesmas. Ya? Ya, ayo. Puan, Mrs. Luz? Ya, ada apa-apa? Saya mau nanya, apa di sini ada pasien dengan nama Elsa Anedita? Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Maaf, Pak. Enggak ada pasien. Bisa bawa cash-nya ke sini. Beneran. Ya, menarik. Terima kasih banyak. Serik, ya. Ya, ampun ini gue benar-benar seneng banget loh. Berarti kita bisa bawa cash-nya ke sini, dan gue setiap hari, setiap detik bisu sama cash-nya terus. Gue bisa nyusuin dia langsung tanpa dipompa. Makasih ya. Iya, Sa. Cash-nya juga pasti seneng, Sa. Bisa merasakan kehangatan ibunya. Terima kasih ya, Riep. Iya. Sama-sama. Ya udah, sekarang lo siap-siap. Biar gue pasang inkubator ini di kontrakan lo. Habis itu kita jemput cash-nya puskesmas. Ya? Ya. Ya, ayo. Oke. Ya, ada apa, Pak? Saya mau nanya, apa di sini ada pasien dengan nama Elsa Anedita? Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Maaf, Pak. Enggak ada pasien atas nama Elsa Anedita. Bentar, bentar. Suster mungkin bisa. Saya nunjukin foto ya. Siapa tahu suster bisa kenalin. Ini dia, Elsa Anedita. Sepertinya dia dirawat di sini. Tidak ada pasien seperti ini, Pak. Tapi pasien ini sekarang lagi hamil besar dan kemungkinan akan segera bersalin. Puskesmas ini tidak ada bidan, jadi tidak bisa melayani persalinan. Oh, ada bidan? Iya. Kalau bukan puskesmas ini, terus puskesmas mana yang menangani persalinan? Oh, itu puskesmas Kayu Arum. Di sana ada bidan dan juga dokter yang melayani 24 jam. Puskesmas ini tidak menjadikan bidan. Yang biasa menyediakan bidan buat orang bersalin itu katanya puskesmas Kayu Arum, Pak. Kayu Arum? Iya, tapi itu kan puskesmas yang udah pernah dicek sama Pak Surya dan Bu Sarah. Iya sih, Pak. Tapi bisa aja kan kalau mereka salah. Iya kan? Hah? Apa kita... Ngecek aja lagi? Nggak ada salahnya kan? Kalau Mama sih setuju. Iya, boleh. Iya, udah. Ayuh. Ayo. Iya, iya deh. Ayo. 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 Sayang, sayang. Sabar ya, Naya. Sebentar lagi sampai rumah sakit, ya. Udah. Pak Riza tolong cepetan bawa mobilnya, ya. Siap, Bu? Gemoy kuat ya, Gemoy, ya. Aku harus kabarin mas Al ini. Pak, Pak, maaf Pak. Di sini nggak bisa parkir, Pak. Tolong pindahkan. Jangan di sini, Pak. Ayo, saya buru-buru. Aduh, itu orang main pergi-pergi aja. Pak Jeremie, bukan, Pak. Pak Jeremie, bukan. Bukan, Pak. Pak Jeremie! Siapa yang manggil, ya? Jeremie, tujuan Seoul! Pak Jeremie! Apa itu yang tadi telepon saya? Pak Jeremie! Pak? Iya, Pak. Pak Jeremie? Iya, Pak. Saya, saya Aldebaran yang tadi telepon Pak Jeremie. Oh, iya. Bisa bicara sebentar nggak? 10 menit, ya, Pak. Oke, oke. Kita bicara di situ, ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Berita ini dengan Bapak yang tulis, ya? Siapa? Jeremie Cahyadi. Iya, benar. Tapi berita ini udah lama sekali, Pak. Iya, 29 tahun yang lalu, kan, Pak? Iya, 2. Ini yang mau saya tanyakan, kira-kira Bapak masih ingat nggak kejadiannya seperti apa? Saya nggak ingat persis, Pak. Karena seperti yang Bapak bilang tadi, kejadiannya sudah 29 tahun, Pak. Iya, iya, iya. Iya, memang, memang sudah lama sekali sih, Pak. Tapi waktu itu, waktu Bapak sampai di lokasi, sempat bertemu dengan korbannya. Saat saya di lokasi, iya, ada satu korban, sopir mobil itu. Yang namanya pertama? Sepertinya iya. Terus saya dapat informasi juga, kalau penumpang mobil itu, seorang ibu hamil, meninggal juga. Bapak kira-kira ingat nggak nama korban perempuannya? Karena di sini kan tertulisnya Novia. Benar namanya Novia. Ayo, cepetan, cepetan, cepetan. Ayo, ayo, ayo. Ayo, langsung dibawa ke dalam, ya. Supirnya Pak Irvan ada di sini. Berarti Pak Irvan juga ada di sini. Di surat kabar, memang namanya tertulis Novia. Tapi, saya saat itu salah tulis namanya, Pak. Kamu baca itu? Saya tahu, Jeremy. Ini liputan pertama kamu. Tapi kesalahan kamu sangat fatal. Kamu salah tulis nama korban. Namanya bukan Novia. Mohon maaf, Pak. Jan, kamu ulangi lagi. Saya salah. Saya ingat betul. Karena itu adalah pertama kalinya saya meliput soal kecelakaan. Jadi, nama asli Novia ini siapa? Saya nggak ingat, Pak. Maaf. Apa Sofia? Mungkin iya. Saya nggak ingat, Pak. Tapi yang pasti bukan Novia. Korban perempuan ini sempat dibawa ke rumah sakit, kan? Bapak ingat nggak rumah sakitnya? Rumah sakit apa namanya? Oh, iya. Seingat saya... Dulu korban dibawa ke... Abadi hospital. Tahun itu memang belum banyak rumah sakit besar seperti sekarang, Pak. Maaf, Pak. Saya sudah nggak ada waktu lagi. Saya permisi ya, Pak. Semoga Bapak menemukan info yang Bapak cari. Terima kasih atas waktunya ya, Pak. Sama-sama, Pak. Apa dulu Mama Sofia dibawa ke abadi hospital? Bu. Ibu. Ibu, kan rapi banget mau pergi kemana? Saya mau daur urusan sebentar, ya. Tapi, Ibu. Jangan pergi sendirian, ya. Ibu, minta temenin bodi card. Kenapa mau Kiki bilangin biar ditemenin, ya? Nggak usah, Ki. Nanti... Iya, iya. Saya akan ditemenin kok. Nggak akan pergi sendiri, ya. Beneran. Senang. Beneran. Are. Amin. Uw. H